Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memasuki web yang terakhir untuk mata kuliah jadian komputer. Untuk hari ini kita akan belajar secara full online. Selamat bergabung untuk saya, saya Natalia. Mudah-mudahan hari ini bisa berjalan lancar untuk webnya. Ijinkan saya share screen dulu untuk mempraktikannya. Untuk hari ini kita akan mempraktikkan menggunakan Cisco Packet Tracer. Pertama kita akan ulang dari awal dulu. Kita akan menggunakan 2 PC untuk membuat jaringan sederhana. Kemudian kita gunakan switch ya. Kita gunakan switch. Nah kemudian akan kita hubungkan menggunakan kabel. Tentunya menggunakan kabel strike. Nah kita hubungkan dari PC ke dalam switch. Tentunya ditunggu dulu ya ini warna lampunya supaya jadi hijau. Nah supaya bisa terhubung antara PC 2 dan PC 3 tentunya harus diatur IP address-nya. Nah IP address itu sama halnya seperti alamat rumah gitu. Jadi ketika ingin mengirim paket ke rumah harus ada alamat. Nah kemudian alamatnya itu tidak boleh sama gitu ya. Kalau sama nanti konflik gitu. Jadi nanti akan muncul IP konflik. Jadi nggak bisa dikonfigurasi. Nah kita atur IP address-nya. Caranya di klik ya di PC-nya. Kemudian di sini kan ada physical, config, desktop, programming, attribute. Nah untuk mengatur IP address kita pilih ke desktop. Kemudian ke IP konfigurasian. Nah di sini kita menggunakan IP-nya yang statik. Kita menggunakan IP-nya 192.168.10.1. Nah kemudian di klik untuk subnet mask-nya. Oh ini. Tadi pakai koma ya. 192.168.10.1. Tadi komanya. Jadi nggak bisa. Nah kalau udah diatur IP address-nya. Nah yang nggak boleh sama itu yang angkanya nih. Belakangnya nih. Dengan PC yang lain. Kalau yang 10-nya nggak apa-apa kan. Karena ini satu segmen ibaratnya. Ibaratnya kalau satu yang angka 1 itu. Kalau ibarat rumah-nya nomor rumahnya. Kalau ini misalkan RT-RW-nya gitu nomor 10 itu. Jadi dia nggak masalah sama karena satu segmen. Nah kemudian setelah itu kita atur IP address yang PC3. Nah pilih ke desktop. Kemudian IP config. Nah kemudian di sini ditulis 192.168.10.2. Karena tadi satu sekarang dua. Nah kemudian kalau udah di-close. Nah ini kita bisa menguji menggunakan PDU. Langsung. Nah ini hasilnya ya. Sukses. Berarti PC2 ke PC3 bisa terhubung. Atau sebaliknya nih. Dari PC3 ke PC2. Nah ini sukses. Nah. Kalau mau digunakan common prompt. Berarti kita klik ya di PC2. Pakai common prompt. Kita ping ya. Ping. Ketik ping ya. Ping 192.168.10.2. Untuk PC3 ya. Untuk ngeping ke PC3. Kita tekan enter. Nah di sini ada reply. Nah berarti. Ini terhubung ya. Atau kita mau coba dari PC3 ke PC2 ya. Sama halnya. Berarti pilih common prompt. Kemudian ketik ping 192.168.10.1. Tekan enter. Nah ini ada reply. Berarti ini berhasil. Nah. Ada yang ditanyakan siapa di sini? Tidak ada Pak. Sudah jelas. Sudah jelas. Nah selanjutnya kita akan simulasi lagi untuk jaringan. Membuat jaringan nirkabel ya. Nirkabel sederhana. Saya beri judulnya dulu ya. Biar lebih enak. Nah kita buat file baru ya. Biar mudah. Nah kita buat catatan dulu. Di sini simulasi jaringan membuat jaringan nirkabel sederhana ya. Ini yang sederhana dulu. Nah kita akan menggunakan dua PC, satu access point ya. Nah tentunya kita akan pakai dulu PC-nya. PC 0 kemudian PC 1. Nah selanjutnya kita tambahkan untuk access point ya. Untuk access point ya. Nah access point ya di sini. Nah kemudian ini kan PC semua ya. Dua PC. Nah tambahkanlah yang lain lah biar lebih itu ya. Tambahkan laptop. Kemudian tambahkan tablet pemainnya. Tambahkan laptop. Nah kalau kenapa tablet sama smartphone bisa langsung terhubung karena di sini sudah ada penerimanya. Penerima untuk wireless gitu ya. Kalau PC 1, PC 0, laptop jadi belum ada. Itu belum ada ibatnya untuk penercivernya. Nah kita ke PC 0 dulu supaya bisa terhubung ke access point. Kita klik. Nah kemudian di sini kan kita simulasi si olah-olah menggunakan komputer yang asli gitu. Yang ini kan masih nyala. Nah kalau langsung dicabut gitu ya. Nah perangkatnya pasti kan rusak gitu ya. Kalau yang aslinya ya. Kornselet. Berarti harus dimatikan dulu. Ini tombolnya tekan di op. Setelah tombolnya di op. Nah kemudian ini kan untuk kabel biasa nih mah. Untuk kabel. Untuk jalur kabel. Kita akan menggunakan jalurnya yang nilkabel. Berarti ini keluarkan dulu. Nah kemudian kita gunakan WMP300N. WMP300N kita masukkan ke sini. Nah setelah masuk kita nyalakan kembali. Ini sudah nyala untuk PC-nya. Nah ini langsung terhubung. Nah untuk laptop yang satunya lagi juga kita matikan lagi. Kemudian ini keluarkan. Kemudian masukkan WMP300N. Kemudian di on lagi. Nah kemudian tunggu beberapa saat. Langsung terhubung. Nah kemudian untuk laptop. Nah laptop juga sama. Ini kan masih nyala nih. Kita akan cabut ya untuk jaringan kabelnya. Kabelnya kita gunakan nilkabel WIP. Kita matikan terlebih dahulu. Nah pastikan di sini lampunya off. Kemudian kita cabut. Untuk jaringan kabelnya. Nah kita ganti pakai. PT laptop. NM1W. Nah kemudian nyalakan lagi. Nah ini langsung terhubung. Kenapa langsung terhubung? Karena ini tidak menggunakan password gitu ya. Kalau misalkan WIP kita di rumah itu nggak pakai password ya. Langsung terkoneksi. Nah kita atur nih misalkan WIP-nya. Baterai di klik. Di WIP-nya. Nah kita pilih di port 1. Nah ini kan di pol. Untuk nama SSID-nya. Nama WIP-nya. Kita ganti misalkan UT ya. Nama SSID-nya. Kemudian dipilih di sini untuk WIP-nya WPA2PSK. Nah misalkan password-nya untuk login ke WIP itu. Misalkan mahasiswa. Kalau udah. Because. Nah jadi yang tadi-nya terhubung sekarang tidak terhubung lagi. Nah bagaimana caranya supaya terhubung ke access point ini? Berarti kita harus menggunakan password. Berarti kita masuk ke config. Pilih ke wireless. Nah di sini namain untuk nama SSID-nya UT. Kemudian password-nya WPA2PSK. Di sini mahasiswa. Kemudian close. Nah ini langsung terhubung karena menggunakan password. Kita gunakan lagi di sini config wireless. Kemudian ini namanya. Kita ubah WIP-nya UT ya. Kemudian untuk password-nya mahasiswa. Nah kemudian tablet juga. Tablet juga kita atur wireless-nya ya. Wireless-nya WIP-nya UT. Kemudian WPA2PSK-nya misalkan mahasiswa. Mahasiswa. Eh nggak bisa. Nggak bisa di-it. Nah untuk smartphone juga sama. Kita ke config. Pilih wireless. kemudian SSID-nya UT. Kemudian untuk password-nya mahasiswa. Nah kita tunggu. Nah kemudian untuk PC. Misalkan wireless. Wireless pakai mahasiswa. WIP-nya SSID-nya UT. Kemudian password-nya mahasiswa. Kita tunggu. Nah ini terhubung ya. Ada yang mau ditanyain sampai sini? Sudah ada Pak. Sudah jelas Pak. Sudah jelas. Berarti kita akan berlanjut ke materi selanjutnya. Oh kita atur IP address ya. Kita cek dulu ya koneksinya. Kita cek pakai ini nih. PDU. Ini nih PDU. Tentunya. Nah ini sukses ya. Ini dari laptop ke PC. Nah sukses. Nah kalau mau diatur IP address-nya ya sama ya. Ke desktop nanti diatur di sini. Ini kan DHCP nih. DHCP IP-nya jadi dia diberi otomatis. Kalau static milih ini dia harus dibuat sendiri. Nanti kita akan praktek lagi di. Terakhir ya. Ada pakai WIP. Pakai access point ya. Wireless. Nah sekarang selanjutnya kita akan file baru lagi. Kita membuat latihan selanjutnya. Nah selanjutnya simulasi membuat server HTTP. Kita akan membuat server HTTP ya. Simulasi membuat server HTTP. Nah yang akan kita gunakan di sini. Satu PC dan satu server. Ini menggunakan kabelnya kabel cross software. Kita masukkan dulu PC satu. PC-nya satu ya. Kemudian kita pakai server. Nah kemudian akan kita hubungkan menggunakan kabel cross. Kenapa ini pakai cross software? Karena PC dengan server berbeda. Jadi yang berbeda itu menggunakan kabelnya cross. Kalau yang sama misalkan PC sama PC. Ya berarti menggunakan stride. Begitu. Ini kan beda. Nah selanjutnya kita akan konfigurasi. Di sini untuk IP address-nya. Kita akan gunakan IP address. Ya diatur dulu IP address-nya. Nah kita atur dulu IP address-nya ke desktop. Kemudian 68 misalkan yang tadi lagi lah. Itunya ya. Ya regal pas. S-5-2-1-6-8-10-2. Close. Kemudian di sini server-nya kita atur IP address-nya. 192-1-6-8-10-1. Setelah mengatur IP address Kemudian kita akan mengkonfigurasi Untuk server-nya. Kita akan memastikan di http Server-nya itu on. Config Jadi service ya. Service http Nah ini pastikan on. Nah umpamanya di index di sini Mau saya edit terlebih dahulu ya. Misalkan di sini kan tulisannya Hello to Cisco Packet Tracer. Nah saya ganti ininya misalkan Hello welcome Welcome to Sargi ya. Nah kita lihat Walun. Nah Kita di edit dulu. Nah selanjutnya kita akan Setelah diganti ininya ya Biar ini Biar bisa kelihatan perubahannya. Nah selanjutnya kita akan Melakukan Browsing HTTP Nah Untuk Browsing HTTP Berarti kita klik yang PC 0 Kemudian ke web browser ya Sebentar ya Nah kita ketik alamat server yang tadi ya IP address-nya 192 Titik 168 10 Titik 1 ya Nah kemudian klik go Nah ini Welcome Itu masih welcome ya Welcome To Packet Tracer Kayaknya tadi belum itu ya Saya cek lagi Di sini HTTP-nya HTTP-nya on Oh masih Cisco Oh tadi belum di-shape Harusnya di-shape dulu nih Di bawah ada tulisan shape Pilih shape Oke Kalau udah di-shape baru Bisa di-close Kita balik lagi ke Web browser Nah kemudian kita ketik lagi Amat IP-nya 192 168 10 10 1 Nah ini Welcome to Sargi Natali Walun Nah jadi ini udah berhasil Untuk HTTP Untuk simulasi jaringan Membuat server HTTP Nah untuk selanjutnya Ada yang tanyakan Sampai sini Tidak ada Pak Sudah jelas Sudah jelas Nah selanjutnya kita Membuat server DHCP Ya Server DHCP Ntar saya tuliskan dulu Kita membuat simulasi server DHCP Ini kita hapus dulu Hapus dulu ya Nah kita akan menggunakan Beberapa PC ya Kita akan menggunakan Setidaknya 5 PC 1 server Dan 1 switch Aduh waktunya udah habis Saya buatkan jadwal lagi Bagaimana Iya boleh Pak Ya ntar saya buatkan ini lagi Linknya Saya kirim ke message ya Linknya Tunggu ya Iya Jangan dulu Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.